Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kenapa kita sebut Kullabiyah Sebab orang-orang Asyariah belakangan Itu banyak terikat dengan Pemikiran Kullabiyah Banyak kemiripannya Hanya saja mereka juga Asyariah belakangan Itu juga masuk ke dalam pemikiran Mu'tazilah Dari sisi Mereka mentawil sifat-sifat Al-Khabariyah seperti wajah, tangan dan seterusnya Ya Jadi kalau kita berbicara tentang ucapan Para ulama, maka ucapan para ulama Yang ada tentang dua kelompok ini Itu ada dari semenjak dahulu Saya sudah sebutkan tadi dari Imam Ahmad Rahimahullah Bagaimana tegasnya beliau terhadap Abdallah ibn Sayyid ibn Kullab Demikian pula Al-Harith Al-Muhasibi Al-Hussein Al-Karabisi Ini tegas sekali Imam Ahmad Di dalam hal tersebut Sebagaimana Telah datang pula Dari Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi Dan Abu Zura'ar-Razi Keduanya menulis Dari keyakinan Akidah Dan di dalamnya Mereka ingkari Dari bidah-bidah yang terjadi Dari bidah-bidah yang terjadi Karena itu beliau katakan Dari peringatan Kata beliau Dan kita hindari Dari semua bidah Kemudian setelah itu Beliau terangkan dari bidah Dan dari ucapan Jahan bin Safwan Wahussein Al-Karabisi Wadaud bin Ali Ini semua yang Diperingatkan oleh Imam Ahmad Kemudian Diperingatkan juga Al-Abu Hatim Dan Abu Zura'ar-Razi Dan yang paling unik disini Bahawa Al-Abu Hatim Dan Abu Zura'ar-Razi Ini menukil Akidah beliau Itu dari seluruh ulama Yang beliau jumpai Di berbagai negeri Dari seluruh ulama Yang beliau jumpai Di berbagai negeri Baik Kemudian Di antara yang mencelak Kelompok Asyariah Adalah Ahmad Ibn Amr Ibn Suraj Al-Bagdari Rahimahullah Abu Labbas Guru Abu Hassan Al-Asyari sendiri Yang telah kita sebutkan Tadi biografinya Apa namanya Sebagian dari namanya Beliau berkata Ini ada Sebuah risalah Tentang Akidah Dijawab oleh Abu Abbas Ibn Suraj Rahimahullah Beliau berkata Kata beliau kami Tidak berucap Seperti Ta'wilnya Ka'wm Mu'tazilah Ta'wilnya Ka'wm Ash'ariah Jahmiyah Mulhidah Mujassimah Mushabbiha Karamiyah Dan Mukayyifah Ini nama-nama Kelompok-kelompok yang menyimpan dalam apa Dalam nama-nama dan sifat Bahkan kita terima Nama-nama dan sifat itu Tanpa ada ta'wil Kita beriman dengannya Tanpa menyerupakannya Ya Dan kita katakan bahwa Ayat dan hadith Yang menjelaskan tentang Nama dan sifat itu Dua-duanya sahih Kita wajib Mengimani Keduanya Perhatikan ya Ini Dari masa hidup Abu Hassan al-Ash'ari Masih hidup Sudah ditahdir oleh siapa? Imam Ibn Surayt Gurunya sendiri Iya Demikian pula Imam Al-A'imah Ini juga di masanya Abu Hassan al-Ash'ari Imam Al-A'imah Muhammad Ibn Siapa yang tidak kenal Ibn Ibn Khuzaimah Rahimahullah Ta'ala Iya Beliau juga Apa namanya Telah didukil dari beliau Rahimahullah Ta'ala Tahdir terhadap Al-Kullabiyyah Iya Nama Kata beliau Ketika beliau mencelah Sebagian manusia Iya Maka beliau berkata Kalian Kerana kalian Condong kepada Madhab Kullabiyyah Wa qada'ak Kana Ahmad Ibn Hanbal Minasyad Dinnasi Ala Abdillahi Bin Sayyid Bin Kullab Wa ala Ashabihi Misal Harith Wagairihi Ibn Khuzaimah Berkata Adalah Ahmad Bin Hanbal Beliau termasuk Orang yang paling keras Terhadap Abdullah Bin Sayyid Bin Kullab Ini pencetus Kullabiyyah Dan pengikut-pengikutnya Seperti Harith Dan selainnya Seperti Harith Dan selainnya Demikian pula Muhammad bin Ishaq As-Sarraj Rahimahullahu ta'ala Ya beliau berkata Beliau Beliau ini Termasuk orang yang Sangat keras Kepada Kullabiyyah Ya sampai ada Kisah yang Unik ya Disebutkan oleh Al-Hakim Disebutkan oleh Ad-Dahabi Dalam biografi beliau Bahwa Al-Hakim berkata Ya Saya mendengar Abu Sayyid Bin Abi Bakr Ketika terjadi Perkara Kullabiyyah Ini fitnah Kullabiyyah Dinai Sabur Maka Abu Labas As-Sarraj Wattu itu Menguji Anak-anak manusia Dia uji Anak-anak Yang belajar Kepadanya Dia uji Dan Beliau berkata Jangan Sampaikan hadith Kepada anak-anaknya Orang yang mempelajari Kullabiyyah Atau mengikut Kepada Kullabiyyah Ya Maka beliau pun Waktu itu Ada Abu Bakr Ada Abu Sayyid Bin Abi Bakr Masih kecil Waktu itu Disuruh berdiri Disuruh berdiri Oleh siapa Oleh As-Sarraj ini Kamu Ya Abu Sayyid berdiri Dia berdiri Katakan Abra'u ila Allahi Ta'ala minal Kullabiyyah Saya berlepas diri Kepada Allah Dari Al-Kullabiyyah Maka kata Abu Sayyid Ya Kalau saya ucapkan itu Nanti ayahku Tidak kasih saya roti Ya Karena bapaknya Pemahaman Kullabiyyah Makanya dia bilang Kalau saya ucapkan itu Nanti Ayah saya tidak memberi Saya roti Maka kata Apa yang terjadi Ya As-Sarraj pun tertawa Karena hal tersebut Dan beliau berkata Biarkan saja dia Biarkan dia belajar Gak apa-apa Ya Baik Jadi ini Dari ketegasan mereka Karena dianggap Kullabiyyah ini Adalah hal yang membahayakan Demikian pula Al-Imam Al-Harawi Ini banyak ya Kalau mau disebut Nama-namanya disini Ya Dikumpul dari nama-nama Para ulama yang mencelah Dari Al-Kullabiyyah Maupun Al-Assyariyah Banyak sekali Ya diantaranya juga Yang ingin saya sebutkan Namanya disini Ya mungkin dari Apa namanya Hal yang menarik ya Kalau saya Sebutkan darinya Adalah Abdul Qadir Al-Jailani Ini Abdul Qadir Al-Jailani Sering kita dengar namanya Dan beliau adalah Seorang Ulama yang salih Ya punya Dari keyakinan-keyakinan Yang baik Dan ada satu risalah khusus Ditulis tentang Keyakinan Abdul Qadir Al-Jailani Mungkin ada sebagian hal Yang dikritik Tetapi di dalam hal ini Beliau berkata Di dalam kitabnya Al-Gunia Ya Beliau tetapkan tentang Suara dan huruf Bagi Allah Beliau tetapkan Tentang suara dan huruf Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah beliau tetapkan Maka Beliau jelaskan Beliau jelaskan Bahwa Imam Ahmad Rahimahullah wa ta'ala Telah memberikan Nas Akan Penetapan suara Bahwa Al-Quran itu Dengan suara Dalam riwayat Sekelompok orang dari Murid-murid Imam Ahmad Rahimahullah wa ta'ala Dan ini menyelisihi Apa yang diucapkan Oleh orang-orang Asyariah Bahwa Orang-orang Asyariah berkata Bahwa Kalam Allah dalam makna Kaimun binafsihi Ya Ini Ucapannya Orang-orang Asyariah Ini panjangnya Kalau mau diucap Diterangkan tentang Kesehatan Asyariah Di dalam hal ini Yang jelas Abdul Qadir al-Jailani Berkata Ini pendapat Imam Ahmad Dan ini menyelisihi Menyelisihi ucapan Orang-orang Asyariah Apa yang dia katakan Di dalam Apa namanya Di akhir dari ucapannya Wallahu hasibu Kulli muttadi'in Dallin mudil Dan Allah Yang Apa namanya Mengurusi Setiap ahlul bidah Yang sesat Dan menyesatkan Dianggap sesat Dan menyesatkan Oleh siapa Imam Abdul Qadir al-Jailani Rahimahullah wa ta'ala Iya Dan ini banyak ya Kalau dinukil Dari para ulama Yang berbicara Tentang Kelompok Asyariah Selamat menikmati